Selama ratusan tahun, suku Besema hidup harmonis dengan alam. Mereka menjaga hutan, mata air, sungai, serta hidup damai dengan beragam fauna. Hubungan harmonis ini dilestarikan melalui hukum adat dan tradisi bersama pengetahuannya. Tapi dalam 40 tahun terakhir, berbagai bencana terjadi di sepanjang das atau daerah aliran sungai Lematang yang merupakan ruang hidup suku Besema seperti longsor dan banjir bandang. Kejadian beberapa waktu terakhir ini yaitu di awal tahun 2020 dan tahun 2023 di mana daerah kita, Kabupaten Lahat, tertimpa bencana musibah banjir bandang. Dan banyak korban yang telah terdampak oleh banjir bandang ini. Kalau kita ketahui bersama bahwa banjir bandang terjadi karena apa? Nah, salah satunya adalah kita sebagai manusia yang sudah tidak ramah lagi dengan lingkungan. Kita tidak bisa mempertahankan lingkungan kita, khususnya daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dibuka menjadi perkebunan, ladang, dan sebagainya yang harus tetap dilestarikan dengan pohon-pohon yang besar, tidak boleh ditebang, tidak boleh apa-apa kan? Dan kalau memang itu harus menjadi hutan larangannya, tetap harus dipertahankan hutan larangannya. Kalau tidak, ini akan terjadi lagi. Mungkin bukan sirkus lima tahun, mungkin bisa akan terjadi setiap tahun. Dan yang akan menderita adalah kita. Ya, terutama daerah-daerah yang sudah terdampak dan mungkin akan lebih luas lagi. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana hutan kita tetap terjaga. Bahwa kita harus pahami, bumi bukan hanya untuk hari ini. Kita bersama-sama tetap menjaga lingkungan kita. Ya, sementara ini untuk situs-situs megalit, belum ada yang terdampak banjir badan. Nah, ini dikarenakan, ya, ini juga harus kita, apa namanya, menjadi contoh bahwa masyarakat megalit masa itu, ini sudah sangat smart, sangat pintar sekali. Mereka bermukim di antara punggungan bukit. Ya, ini ada sungai, ada sungai, kemudian mereka di atasnya. Nah, sehingga mereka sangat aman sekali, terhindar dari bencana terutama banjir. Nah, kenapa kita tidak mau belajar dari nenek moyang kita, leluhur kita, yang sudah menempatkan pemukiman di atas sehingga tidak terjadi banjir. Nah, sekarang banyak sekali kita yang tinggal menetap di, apa namanya, bantaran sungai. Yang memang secara hukum indah, nggak boleh. Nah, ini yang harus kita menjadi permasalahan kita bersama ini. Saat terbangun pagi tak lagi cerah, Ibu tak pergi ke kebun Tangan dan wajahnya hitam mengering Ranting kehilangan daun Menceritakan ayah yang cemburu Terkena diajak ibu dan ayah Terkena diajak ibu dan ayah Pergi ke kebun Penuh kasih bagai air gunung Mengalir di tubuh Penuh kasih bagai dadari Memelukku Terima kasih bagai air gunung 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 Terima kasih bagai air gunung